Intro Ratusan anggota LSM Gmbi DPD Kabupaten Majalengka laksanakan audiensi ke kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Dalam audiensi ini LSM Gmbi Kabupaten Majalengka menyatakan turut prihatin dengan keadaan para petani yang terus-menerus dizolimi oleh oknum dinas terkait. Sekitar 500 anggota ormas LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau Gmbi DPD Kabupaten Majalengka menyampaikan aspirasinya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Jalan K.I.H.J. Abdul Halim Majalengka. Masa yang jumlahnya banyak membuat kemacatan arus lalu lintas di jalan sehingga petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan satu jalur. Masa mengisi audiensi dengan berorasi dan membawa bibit tanaman serta aksi teatrikal seorang petani. Perwakilan dari Dinas Pertanian yang diwakili Kabit Hortikultura Toto Suhanto didaulat untuk melakukan orasi di depan Masa Gmbi dan mengajak beberapa perwakilan LSM Gmbi untuk bertemu dengan kepala dinas di ruang rapat kantor tersebut. Jajaran LSM Gmbi meminta dinas memberikan dokumen tentang daftar penerimaan dan penggunaan anggaran dari tahun 2015 hingga 2018. Berikut rincian serta legalitas kelompok tani sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2018 dan menuntut dinas pertanian dan perikanan transparan dalam mengalokasikan program bantuan agar tepat sasaran. Kami ingin pihak Dinas Pertanian benar-benar mengawasi kelompok tani. Jangan main bagikan aja apa yang jadi pembantuan dari pemerintah tapi kalau kelompok tani ke pertanian asli itu tidak nape. Jangan awali! Dari Majalengkak Jawa Barat, N2 Ruspen di Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!